Di nomor urut 2 rombongan pasangan calon Gubernur Kalimantan Selatan berjargon asli orang benua ini bersama tim pemenangannya nampak ramai beriringan melintasi seputaran jalan protokol di kota Banjarmasin. Sahberinur yang akrab di sapa Paman Birin ini serta kawan tandemnya mantan wakil Gubernur Rudy Resnawan melambaikan tangan di sepanjang jalan yang dilintasi guna menyapa sebagian warga Banjarmasin yang menyaksikan kirap kampanye damai 2015 yang digelar oleh KPU Kamis Siang. Di suksesi pemilu 2015, terutama pada tahapan kampanye yang disediakan penyelenggara pemilu, pasangan nomor urut 2 ini akan tetap intens mendekati warga pemilihnya dengan memanfaatkan momen pertemuan terbatas serta agenda tatap muka bersama masyarakat. Kompetmennya sesuai dengan apa yang kita deklarasikan bersama tadi, kita akan mengikuti peraturan yang diterapkan oleh KPU untuk kita taati sebagai peserta pilkada yang banyak. Pak, kemudian Pak, soal penggunaan mobil di konflik ini Pak, ada yang pakai taksi, ada yang pakai mobil lumayan mewah. Bapak itu Pak, bebas-bebas saja. Jangan terlalu dipolitisir. Dalam pelaksanaan pemilihan umum gubernur 9 Desember mendatang, penyelenggara pemilu hanya akan membatasi peserta untuk melakukan kampanye terbuka sebanyak dua kali. Namun, tanpa ada batasan bersosialisasi serta pertemuan dengan konsep rapat tertutup atau kampanye dialogis bersama warga pemilih. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin. Tim Liputan, Duta TV, Banjarmasin.